Assalamualaikumussalam Assalamualaikum 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 Zilubi Yang memiliki Yang memiliki Yang memiliki akal Yang berakal Hukumnya ada tiga Apa saja Dia sebutkan Ikhfa Ikhfa Idham dan Idham Idham dan Idham Falawal Maka yang pertama adalah Maka yang pertama adalah Bertemu dengan huruf Maka bertemu dengan huruf Maka namailah Dengan Asyafwiya Dengan Syafawi Berarti Ikhfa Syafawi Jadi nanti Kalau bertemu Mimsukun Ketemu Mimsukun Yang diikuti oleh Huruf Maka itu disebut dengan Ikhfa Syafawi Wasani Idhamun Bimisliha Atta Dan yang kedua Adalah Idham Yang kedua adalah Idhamun Bimisliha Atta Yang kedua adalah Idham Yaitu yang datang Dengan huruf yang Semisal Ya Wasami Idhaman Soriron Maka namailah Dengan Idham kecil Idham kecil Waiafata Wahai anak muda Jadi ketika nanti Ada huruf Mim yang ketemu Dengan yang semisal Berarti Mim ketemu apa? Mim ketemu yang semisal Berarti Mim ketemu Mim Kan semisal Ya Berarti Mim ketemu apa? Mim Mim Wasami Idhaman Namailah Dengan Idham Sorir Waiafata Wahai Pemuda Yang ketiga Wasalisul Idharu Fil Baqiyah Jadi Idham Sorir ini Maksudnya adalah Idham Mislain Idham Mislain itu Jadi Mim Mati ketemu Mim Idham Wasalisul Idharu Fil Baqiyah Kemudian yang ketiga adalah Idhar Ya Yang ketiga apa? Idhar Yaitu Ketika Mim Mati bertemu Bertemu dengan selain Mim Ya Karena kalau Mim Mati ketemu dengan Mbak Ikhva Syafi Kalau Mim Mati ketemu dengan Mim Idham Mislain Atau disebut dengan Mim Kemudian Kalau Mim Mati ketemu selain dua huruf tersebut Maka itulah yang dihukumi Idh Idham Ya Min Ahrufin Ya Sisa huruf Huruf yang sisanya maksudnya Wasamiha Syafi Yah Maka namailah dan namai dia Namai dengan Syafi Yah Berarti Idhar Syafa Syafi Ya Saya ulang ya Ini rumusnya Perhatikan Pertama tadi Pertama gimana? Pertama Yaitu Ketika Mim Mati bertemu dengan huruf Mbak Ya Pertama Mim Mati bertemu dengan huruf Mbak Hukumnya apa? Ikhva Kemudian yang kedua Yaitu Mim Mati bertemu dengan huruf Yang selisak Yaitu Mim ketemu Mim Mim Mati ketemu Mim Nah itu Namanya Idharom Mislain Atau disini disebut Idharom Sol Solir Yang ketiga Ketika Mim Mati bertemu selain dua huruf tersebut Selain Mim Selain Mbak Maka namanya apa? Idhar Idhar Syafawi Jadi ada Syafawinya Lihat disini Wahdhar Lada Wawin Wafa Antakhtafi Wahdhar Hati-hati Waspada Ya Lada Wawin ketika Mim Mati ketemu dengan Wawu Atau Mim Mati ketemu dengan Fak Antakhtafi Ya Hati-hati Jangan sampai Samar Jangan sampai apa? Jangan sampai Samar Jadi Bunyi Mimnya itu ketika bertemu dengan Wawu Mim Mati ketemu dengan Fak Hati-hati Jangan dibaca Ikhfa Paham maksudnya? Jadi Ketika Mim Mati bertemu dengan Fak Atau ketemu Wawu Itu Hukumnya Ikhfa Atau Idhar Idhar Nah kata beliau apa? Wahdhar Hati-hati Sudah diperingatkan Ya Beliau Suleiman Al-Jamzuri Diperingatkan Hati-hati Gitu Ya Kenapa Beliau memperingatkan Ya Karena Dekatnya 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 Makroj Dia dekat Ya Dan Sama dari sisi Makroj Ya Nah Kalau kita lihat Makrojnya Mim Bibir Ya kan? Terus ketemu Apa? Wawu bibir bukan? Wawu Bibir juga Bibir Jadi Ini yang beliau Apa namanya Wanti-wanti Yang beliau peringatkan ini Hati-hati Jangan dibaca Ikhfa Wahlar Lada Wawin Hati-hati Lada Ketika bertemu dengan Wawu Ya Ketika memati Bertemu dengan Wawu Atau Memati Bertemu dengan Fa Hati-hati Antakhtafi Khawatir Nanti engkau Membaca dengan Ikhfa Samar Ya Likur biha Karena tadi ya Dekat dan Kesamaan Makroj Ya Maka ketahuilah Fa'rifih Likur biha Walid dihadi Fa'rifih Baik Nah Kalau yang pertama tadi Ikhfa Syafawi Contohnya bisa lihat disini Ya Wahum Bil-akhirah Wahum Bil-akhirah Ya coba ikuti Wahum Bil-akhirah Wahum Bil-akhirah Nah disini Wahum Nah disini Wahum Bil-akhirah Wahum Bil-akhirah Bil-akhirah Nah disini Eh Disini Untuk pengucapan Ikhfa Syafawi Baik ikhfa Syafawi Baik ikhfa Syafawi Maupun ikhlapeh Itu para ulama Berbeda pendapat Dan mengatakan Dirapatkan Tapi dirapatkannya Tidak terlalu Apa namanya Berlebihan Wahum Bil-akhirah Wahum Bil-akhirah Yaumahum Barizun Yaumahum Barizun Yaumahum Yaumahum Ya'ata Ya'ata Sindillah Itu yang pertama Dengan merapatkan bibir Yang kedua dengan Sedikit ya Atau bisa dikatakan Furjah Kalau yang tadi Itbak Dengan merapatkan bibir Kalau yang kedua ini Yaitu dengan Furjah sedikit Ada celah Wahum Wahum Bil-akhirah Celahnya dikit Wahum Bil-akhirah Yaumahum Barizun Ya'ata Sindillah Nah ini Jadi kalau Baca Kita membaca Dengan merapatkan bibir Maka hati-hati Jangan terlalu merapatkan Jadi jangan terlalu Wahum Ya'ata Terlalu rapat Ya'ata Atau Kalau yang renggang Hati-hati Jangan terlalu renggang Sehingga nanti Ngambang Contohnya kalau renggang Tapi terlalu renggang Wahum 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 Jangan terlalu renggang Ya'ata Tapi Sehelai rambut Ya'ata Seukuran gitu Kurang lebih yang berpendapat Di renggang Maka itu Apa namanya Kadarnya itu sedikit Sekali Ya Jadi insyaallah Yang ini gak salah Kalau yang mau baca Dengan direnggangkan Yang gak salah Yang mau baca Dirapatkan juga tidak Salah Yang penting Tidak saling menyalahkan Ya Itu yang pertama Yang kedua Adalah idron Yaitu Memasukkan Mim Sukun Pada Mim yang Berharokat Sehingga Keduanya menjadi Mim yang bertasdit Sama ya Kadaran dua harokat Lihat Wahum Min Wahum Min Walakum Ma Coba Walakum Ma Walakum Ma Ma Am Ma Ma Em drills A bagaimana B Est Az La kummin Kumminin Ya berarti berlaku guna ya Yang pertama berlaku guna Ada dengungnya Yang kedua juga ada dengungnya Sekarang yang Idhar Syafawi Yaitu mengucapkan Mim Sukun tanpa guna Tanpa guna Tapi disini tanpa guna yang dipanjangkan Maksudnya Tapi kalau guna yang pokok tetap ada Catatan ini ya Jadi guna yang pokok tetap ada Yang gak ada itu Guna yang dipanjangkan Kenapa guna yang pokok tetap ada Ya karena membaca Mim Mim itu Tetap ada sifat gunanya Mim dan Nun itu gak akan hilang sifat gunanya Ya Huruf-huruf Idhar Syafawi Ya semuanya itu ada 26 Kan selain dua huruf Selain Mim dan Mbak Ya Dinamakan Idhar Syafawi Kenapa Dikatakan Idhar Syafawi Ya karena Mim keluar dari Bibir Lihat contohnya kita baca Yantar Syafawi Dan Akan Yantar Yang teru'un Yang teru'un Yang teru'un Yang teru'un Yang teru'un Tumsun Tumsun Nah disini lihat Baca lihat Agar terwujudkan Izhar Syafawi pada mim Maka se-yogianya Dua bibir kita rapat Ketika mengucapkannya Kemudian membuka keduanya Ya dilapat ya Yam Yam Tarun Nah terus Yang harus kita Waspadain Sebagaimana Telah diperingatkan oleh beliau Saya sudah iman Usanya hati-hati Wahdarla dawawin Wafa an taktavi Likur biha walitihadi fa' Fa'rifin Hati-hati Kalau ada mim sukun Yang ketemu dengan waw Atau dengan fa' Ketemu dengan fa' atau waw Antaktavi Hati-hati Jangan membaca samar Ya jadi jangan Ya karena dekat makhratnya Hati-hati Maka dibaca izhar Bi amwalikum Tarakahum fi Jadi jangan Tarakahum fi Tapi Tarakahum fi Alayhim wala Alayhim wala Jangan Alayhim wala Wairil maghubi Alayhim Warag Mujilin Nah itu ya Contoh Hati-hati Ini yang beliau peringatkan Ketika membahas mim Mati Ya Kesimpulannya Mim sukun Hukumnya ada berapa Tiga Satu Apa yang dikatakan Ikhwas syafawi Hukum mim itu Bila mim Mim sukun Ngetemu huruf ba Ketika mim sukun Bertemu dengan huruf ba Dua Ido komis lain Atau idukomimi Kapan Ketika Yang ketiga Kapan Ketika Ketika Mim sukun Bertemu dengan huruf Selain mim dan ba Ya Baqil ahruf Sisa huruf 26 huruf Ya Barakobah Fik Coba Kita Buka mushafnya Ya Ya Masing-masing ada Al-Qur'annya Megang Al-Qur'an Ada Ada Ya Gak apa-apa Yang penting ada Ada Al-Qur'annya Ya Surat Kur'is Kur'is Li'ilafi Kur'is Lihat Itu ada Ketemu surat kur'is Surat yang ke-106 Ya Ya Coba ya Masing-masing baca Surat kur'is Dari Bentar Saya absen dulu Terima kasih Pak Aan, mau jud? Mau jud, Pak Aan, mau jud. Pak Abdul Hadis, mau jud? Mau jud, Ustaz. Pak Aditya Syaputra. Hadir. Pak Adri Fauzi. Ada, Ustaz, tapi izin nyimak aja, Ustaz, ya, lagi di luar. Oh, na'am. Lagi ada acara keluarga, apa, Ustaz, ya? Nah, ayo, insyaAllah. Pak Agus Darmawan. Mau jud, Ustaz. Pak Agus Rudianto. Mau jud, Ustaz. Pak Anwar Supriyadi. Ada, Ustaz. Hadir. Ya, kemudian Pak Arief. Jadi, Sending. Hadir, Ustaz. Hadir. Ya, Pak Cecep. Pak Doli Ardiyansyah. Pak Doli Suhendra. Pak Dwi Sulistianto. Pak Eko Nuryadi. Pak Eko. Pak Evan Farizal. Hadir, Ustaz. Pak Hasbi. Hadir, Ustaz. Pak Henry Erwin. Pak Ihsan Fauzi. Pak Ilham Surya. Pak Mohamad Irawan. Hadir, Ustaz. Pak Ma'mun Abu Ukail. Pak Ujud, Ustaz. Pak Mohamad Irfan. Pak Mohamad Ihsan. Pak Mohamad Jamil Budi Harjo. Ada enggak, Pak Jamil? Ada, Ustaz. Ya, Pak Jamil. Pak Mohamad Yani. Ada, Ustaz. Pak Riki Andrianto. Pak Rustan. Pak Sigit Prastio. Hadir, Ustaz. Pak Sodikin. Hadir, Ustaz. Pak Sutomo. Maujud, Ustaz. Pak Ujang Dadang. Pak Surya. 1, 2, 3, 4. Ya. Ya, silahkan. Pertama-tama Pak Aan. Ya, silahkan Pak Aan. Al-Fatihah 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 Min jangan diputus Suara menon mati jangan diputus Coba Min kha 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 Nah gitu ya Ya berkala Pak Agus Tarmawan Selanjutnya Pak Agus Rudianto Namun Silahkan Pak Bismillah 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 Irrahman Irrahim Bismillah Irrahman Irrahim Bismillah Irrahim Jangan Bismillah Irrahman Irrahim li'ilafi Quraish ilafihim rihlatas shita'i wasso'if falya'budu rabbahazal bayit rabbahazal bayit falya'budu rabbahazal bayit al-ladi atu'amahum hanya pendek al-ladi atu'amahum al-ladi atu'amahum minju'in wa'amahum minhaw jangan terputus jangan minhawuf tapi minhawuf al-ladi atu'amahum minju'in wa'amahum wa'amahum minhawuf al-ladi atu'amahum minju'in wa'amahum bapak mau berhenti apa enggak kalau mau lanjut jangan minju' adem tapi dua harokat saja al-ladi atu'amahum minju'in wa'amahum minju'in dua harokat ju'nya itu ju'in coba al-ladi atu'amahum minju'in wa'amahum minhawuf wa'amahum 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 minhawuf jangan terputus jangan minhawuf tapi minhawuf minhawuf wa'amahum minhawuf tahan wa'amahum minhawuf minhawuf minhaw 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 ini enggak enggak terputus wa'amahum minhawuf tahan wa'amahum tahan mimpati ketemu mim kan ada gunanya ya wa'amahum minhawuf jangan diputus pak wa'amahum minhawuf minhawuf wa'amahum minhawuf lagi wa'amahum minhawuf minhawuf minhawufnya aja dibaca minhawuf 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 ya barakallah ya barakallah lah bagus ada pak anwar ya ya ustad ada pak anwar a'u'ju billahi kajan a'u'ju a'u'udzu 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 bimina shaitan rajeem bismillah rrahman rajeem li'ilafi kurais ilafihim rihlatash shita'i wasso 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 ilafihim rihlatash shita'i wasso i'ilafi wash tapi wasso wasso i'ilafi i'ilafi him rihlatash shita'i wasso wal wal abadu rabbah Al-Fatihah 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 Al-Fatihah